Penegakan hukum dengan tilang di wilayah perluasan ganjil genap dilakukan mulai 9 September 2019. Pelanggar ganjil genap terancam denda 500 ribu atau hukuman maksimal 1 bulan penjara. Dan berikut sejumlah ruas jalan yang diperlakukan perluasan ganjil genap. Di Jakarta Pusat, perluasan ganjil genap berlaku hingga Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Huruk, dan Jalan Majapahit. Di Jakarta Selatan, ganjil genap berlaku di Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Fatmawati. Ganjil genap juga berlaku di Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, dan Jalan Tomang Raya. Dan terakhir, Jalan Pramuka, Jalan Salimba Raya, Jalan Keramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung sehari juga diberlakukan sistem ganjil genap. Jalan Teng Terima kasih telah menonton!